Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di integrasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu, mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi. Artis Raffi Ahmad mengaku diminta Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk bekerja sama dalam pemerintahan mendatang. Hal itu disampaikan Raffi usai menemui Prabowo di kediamannya di Kartanegara, Jakarta Selatan, selasa 15 Oktober 2024. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto untuk diminta sama-sama membantu beliau, kata Raffi Ahmad, selasa sore. Raffi enggan merinci pekerjaan apa yang bakal dilakukan untuk membantu Prabowo Subianto. Ia hanya menjelaskan bahwa kerja di pemerintahan nanti sesuai dengan bidang yang digelutinya selama ini. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu, kata Raffi. Suami Nagita Slavina ini menyampaikan, tugasnya ke depan bakal disampaikan langsung oleh Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih. Mungkin nanti selebihnya, yang lebih pastinya lagi agar Presiden terpilih, Bapak Prabowo nanti mengumumkannya, kata Raffi. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu, mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Ini datang barengan diundangnya secara bersama kah? Ya sendiri-sendiri, toh. Ya sendiri-sendiri. Dan dia sendiri-sendiri datangnya. Besok dia ajak pembekalan untuk kehambalan, gak? Ya, Fik. Besok dia ajak pembekalan untuk kehambalan, gak? Kita tunggu. Harapnya. Hintayong. 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 Bapak, binggir, binggir. Bapak, binggir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!